Intro Salam Harmoni Sahabat Harmoni saat ini saya berada di sebuah kedai kopi di daerah Yogyakarta dan sambil menikmati suasana malam di kedai kopi ini saya akan men-sharingkan tentang salah satu filosofi kopi ada seorang bijak yang sedang menikmati sore hari di rumah seorang bijak tersebut bersama seorang muridnya lalu sang bijak tersebut meminta muridnya untuk membuatkan dua cakir kopi tetapi gulanya tidak dicampur lalu setelah anak muridnya datang membawa dua buah kopi saat itu kemudian gurunya meminta silahkan anak murid untuk menuangkan satu sen gula ke dalam kopi tersebut kemudian dituangkanlah satu sendok gula tersebut lalu gurunya silahkan dicoba setelah dicoba, oh baik sekali silahkan tambahkan kembali satu sendok kembali gula ke dalam kopi tersebut lalu sang murid menambahkan kembali setelah itu, oh iya guru, ternyata sudah cukup anis kata guru tersebut, tuangkan lagi satu sendok lagi gula ke dalam kopi tersebut kemudian dituangkan lagi gula ke dalam kopi tersebut buruk, rasanya agak kepanisan tidak apa-apa, coba sekarang tuangkan lagi satu lagi sendok teh gula ke dalam kopi tersebut lalu kemudian sang murid mengeluarkan kembali satu sendok gula ke dalam kopi tersebut lalu kemudian anak tersebut mencoba wow, terlalu manis guru dan dia bilang, begitulah kehidupan kita juga kalau diibaratkan kopi yang pahit adalah sebagai sebuah kemiskinan lalu gula yang manis adalah sebuah kekayaan maka harus pas antara kekayaan dengan kemiskinan, rasa syukur, dan menikmatinya sehingga kalau kita ingin kita bisa menikmati kehidupan yang balance maka saat itu bagikanlah kekayaan tersebut menjadi balance kepada mereka yang miskinan kalau kita kelebihan dan tidak bersyukuri dengan men-share pada orang lain maka saat itu kekayaan kita tidak lagi nikmat, malah terlalu manis dan akan mengayakan diri kita lagi kemudian sang guru meminta anak muridnya untuk membagi kopi yang terlalu manis tersebut dengan kopi sang murid, sang guru yang belum dicampur sama sekali dengan gula setelah dicampur dan diracik, akhirnya manisnya pas dan yang seperti itu kehidupan kita memiliki harta, maka saat itu silahkan kita bagikan kepada orang lain agar kekayaan kita, harta yang kita kumpulkan, sesuatu yang kita miliki, ilmu yang kita miliki bisa di-sharingkan kepada orang lain dan bisa bermanfaat tidak hanya milik kita balance, kesimbangan, apa yang kita miliki sebagian memiliki orang lain apa yang kita punya juga harus di-share pada orang lain agar lebih bermakna jangan hanya untuk diri kita karena sebaik baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat buat orang lain dan menembarkan manfaat untuk sesama hidup salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti pies atas atas mula teman Are lank Axel